Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel GoGadgetInfo Terima kasih telah klik video ini Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Setelah Realme mengenalkan 2 ponsel terbarunya yakni Realme 6 dan Realme 6 Pro Kini Realme mengenalkan varian terbarunya lagi yaitu Realme 6i Ponsel ini telah resmi dirilis di Myanmar pada hari Selasa 17 Maret 2020 kemarin Smartphone ini disebut sebagai ponsel pertama di dunia yang menggunakan chipset Mediatek Melio G80 Ponsel ini merupakan penerus dari Realme 5i yang diluncurkan di Indonesia pertengahan Januari lalu dan ponsel ini mendapat peningkatan cukup banyak Realme 6i mengadopsi desain poni berbentuk tetesan air atau waterdrop notch Layarnya menggunakan panel LCD IPS dengan luas layar 6,52 inch dan beresolusi Full HD yang memiliki aspek rasio 20 banding 9 serta telah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Ponsel ini sudah menggunakan port USB Type-C pengisian daya cepat 18W dengan kapasitas baterai yang besar 5000 mAh Kualitas ini tentu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan indahulunya yaitu Realme 5i yang masih menggunakan port micro USB pada kecepatan maksimum 10W di bagian belakang ada 4 kamera yaitu kamera utama 48MP, lensa ultrawide 8MP, makro 2MP dan depth sensor 2MP terdapat juga LED flash dan juga fingerprint scanner kemudian di bagian depannya ada kamera untuk kebutuhan selfie dengan resolusi 16MP Masuk ke setor kinerjanya, ponsel ini akan memakai chipset Mediatek Helio G80 yang ditemani dengan konfigurasi RAM sebesar 3GB dengan internal 64GB atau RAM 4GB dengan internal 128GB UI yang digunakan di ponsel ini adalah Android baru yaitu Android Hado 10 PLUME 6i hadir dengan 2 variasi warna yaitu White Make dan Green Tea untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini Nah, untuk harga sendiri, ponsel ini di Myanmar dijual sekitar Rp 2,6 jutaan untuk varian 3,4 dan Rp 3,1 jutaan untuk varian 4,128 Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri belum diketahui apakah ponsel ini akan dirilis atau tidak tetapi kemungkinan besar juga akan dirilis di negara plus 62 ini Kita tunggu saja, semoga untuk harganya masih tetap ramah di kantong ya Sekian info gadget kali ini dan terima kasih Oh ya, jangan lupa like video ini jika kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh